Oke, hari ini kita mau membahas sesuatu yang di luar meme nih hari Cuman nih kalau gue liatnya mulai gak kerame di Facebook Itu lu pasti sering liat lah video-videonya nongol orang pada upload-uploatin Apalagi di Reels Lu pasti nongol nih kedua muka bocil-bocil ini Ya apalagi tuh kawan-kawan judi tuh yang demen upload-upload Atau kawan-kawan yang suspect lah Itu pasti sering upload lah video-video keluarga cemara ini Dan nih sekarang di Twitter juga mulai ikut-ikutan nih pada upload juga Komen-komennya anjing yang amazing tuh di Facebook sama di Twitter sama Isinya kalau lu liat Pedro-Pedro semua anjing Mau cerita lah Aku juga mau Terus umur hanyalah angka Ini komen-komennya sebenernya gak masuk akal Cuman lu jangan minder kok orang Indonesia gini-gini amat Soalnya lu bukan cuma orang Indonesia aja Itu isinya ada orang-orang Thailand Orang-orang Malaysia Terus ada orang-orang bahasa-bahasa Pinoy juga Itu komen-komennya kok gue liat tuh Nada-nadanya kalau lu pakai Google Translate Terhadap rendah cabul semua Dan orang sekarang nanya ini apa Coba video-video kayak begini sama dari mana asalnya Ini tuh asalnya dari channel YouTube ya Ini channelnya juga ngehe Namanya Silent Silent juga Kayak gue untuk pakai T bukan Silent Ini namanya Silent sih Dan ini dua bocilnya kok gue bilang apa ya Jadi pemainnya lah Dan itu sutradaranya ada nih Satu ibu-ibu yang orang dulu sempat nanya juga Ini orang siapa sih babysitternya apa emaknya Dan gue setelah cek-cek ya Dari Facebook-Facebooknya orang Vietnam Sama Twitter-Twitter juga Ternyata ini orang emaknya Ini yang jadi sutradarak agak bener nih Cuma orang-orang ada juga ya Nge-joke seperti ini Sebenernya bapaknya kemana Ini sih gue gak tau ya Lu nanyain gue kayak begini Sama aja lu nanyain tuh di Biskuit Kongor Bapaknya kemana Gak ada yang tau Di Vietnam pun gak ada yang tau Intinya jadi emaknya ini Yang ngebikinin video-video Kayak eksploitasi anak Lu kan sebenarnya Nyangkanya ini channel anak-anak ya Karena ada keterangannya juga Gue juga kaget Tadinya ada tulisan Lu ini channel anak-anak Tapi yang jadi permasa video-videonya Anjing nih Bukan channel anak-anak Lu bayangin aja Anaknya tuh disuruh basah-basahan gitu Sampai mengekspos gitu Bagian-bagiannya Yang menurut gue itu Udah parah anjir Apalagi ada video-video tuh Emaknya bercanda sama dia Tarik-tarikan baju Sampai kelihatan BH-nya Atau tarik-tarikan celana gitu Sampai kelihatan cangcutnya Ini udah jelas-jelas nih Emak mengekspos anaknya Nah ini udah gak agak bener lah Kalau lu liat Jadi bukan pikiran orang ngeras Ini emak ini emak Kagak bener Kalau gue bilang Iya dia sih mungkin Ada orang juga yang ngomong Kata Wah ini emak alesannya ekonomi Gitu kan Dia juga terkenal Dari gini-gini Ya bukan masalah itu Ini bener-bener eksploitasi anak Misalnya dia nyari duit Mau cari-cari begini Ya emaknya Dikal bikin only-fence Selera-selera orang tuh Pasti ada yang aneh-aneh STW pasti juga demen Gitu Ini jangan sampe anak tuh Di Bobo Karas Ini udah stress anjing emaknya Sumpah kalau gue bilang Tapi untung aja ya Sekarang tuh youtube udah sadar Sekarang nih channel Kayak kena shadow bed Liat aja viewsnya Jaman dulu tuh gede-gede Bisa berapa juta Berapa juta Sekarang lu liat tuh Video-videonya kecil-kecil semua Kecuali orang kegatelan Bener-bener nyari ini channel Gak bakalan ditongolin lu Di homepage Karena mereka juga udah sadar Ini apaan nih channel Anak-anak gitu Tapi kok gak dibikin anak-anak Orang bisa komen Dan isinya pun yang nonton Bukan anak-anak Orang-orang pencari Anak-anak Itu dia Cuma bedanya Beda nasib aja Kalau di facebook tuh Ya gue gak ngerti juga Ini facebook Kenapa ya Mungkin karena dia Bawa viewsnya gede-gede Jutaan Di reels juga jutaan Banyak yang komen Semua segala macem Ini jadi ladang pencari duit Buat facebook Jadi banyak akun-akun judi-judi Atau akun-akun jelas Kalau gue bilang Agak jelas lah Yang gak uploadin video-video dia Emang stress nih facebook Kalau gue bilang ya Lo salah posting dikit Atau postingnya berbobo apa Dikit ya Kayaknya sebenarnya Fine-fine aja gitu Itu langsung di report Itu langsung bisa dihapus Tanpa di cek-cek dulu Sedangkan video gini Yang bawa emang jelas-jelas Bawa views Buat mereka Ya mereka biarinin aja Tutup sebelah mata Ah udahlah Gak apa-apa istilahnya ya Yang penting mereka bawa views Sebenarnya ya Kalau gue bilang ya Ini sih udah parah Itu banyak video-video Si silence itu Yang di facebook Itu udah kagak masuk akal dah Dan video-video Gak masuk akalnya ini Sama di youtube Itu beda sebenarnya Di youtube Gue gak tau Mungkin udah dihapus Atau bagaimana Tapi yang kalau di facebook Itu rata-rata parah-parah dah Yang di youtube Mungkin sisa peninggalan-peninggalannya Gue juga gak tau Tapi gue ada baca ya Itu tulisan Komenan-komenan Yang bahasa-bahasa Ada yang bilang juga Ini mah juga jualan Konten-konten eksklusi Video-video gitu Di facebook Buat orang-orang Ya gue gak tau sih Ini belum kekonfir Tapi kalau bener Anjing ini sih Ya gue bilang sih Udah gak bisa dibiarin Ya gue juga Mengharap Orang-orang gak ngomong Abang Lu kayak ngapus kesenangan Anjing Ini bukan yang Ngapus kesenangan Anjing Ini udah hal-hal Yang salah Anjing Ini udah tepat Bertembang Biar orang-orang Kagak bener Ini kalau dipanggil Ini polisi Ini suruh ngecek-ngecekin aja Nih yang komen-komen Nih semua Pada diciduk-cidukin aja Nih gue bilang Udah kagak bener Anjing Sampai ada yang bilang Minta video yang lebih Ini lagi Dan gue sih berharap Facebook tuh Gak pura-pura gila Soal ini Sebenernya emang Udah mesti ada tindakan Dari Facebook Gue juga bingung juga Kenapa Facebook Gak ngapa-ngapain Ya mungkin Adminnya tidur Atau bagaimana Gue gak tau Oke sekian gitu aja Mbahasan dari gue Thanks for watching Jangan lupa like Mas subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax